Hai tuh ya dia bisa ke 59-60 fps cuy mantap ya Woi disini kita coba ya ini mantep nih Oh kita coba ya ini stabil parah temen-temen ya dia bisa mempertahankan di seratusan fps 114 fps 120 fps kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di video kali ini disini kita akan coba review security terbaru ya sebelumnya kita sudah bahas versi 8.1.5 ekor 1.3 dan sekarang disini kita akan coba bahas security terbaru 8.1.7 cuy dan ini ekor 1.3 dan disini kita akan coba gunakan kombinasi plugin layanan sistem dan juga versi Joyose terbaru cuy ya oke dan disini kebetulan saya sudah update untuk security versi 8.1.7 nya kita coba lihat dulu masuk ke dalam aplikasinya seperti ini temen-temen dan sayangnya memang disini tidak ada fitur toolbox nya tampilannya masih yang lama ya kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan dia sudah menggunakan bahasa Indonesia kalau kita coba lihat ke bawah dia sudah versi 8.1.7 ekor 1.3 ya Bang kalau di HP lain misalkan di Redmi Note 12 Pro Redmi Note 12 apakah bisa security ini bisa cuy ekor 1.1 ekor 1.2 ekor 1.3 itu stabil itu bisa dijalankan di MIUI Indonesia ID ataupun di MIUI Global MI biasanya yang error itu ekor 0.1 sampai 0.3 itu biasanya enggak support enggak work di MIUI Indonesia ID ataupun di MIUI Global MI cuy seperti itu ya oke nah kebetulan disini saya sudah aktifkan ya temen-temen ya untuk power monitornya saya setting di 120 fps kita langsung saja coba tes teman-teman disini ya tapi sebelumnya disini kita coba lihat dulu masuk ke dalam pengaturan kita coba lihat di bagian setelan tambahan apakah ada yang baru tidak teman-teman ya di fitur spesial masih tetap sama kenapa biasanya kalau ada update security itu ada perubahan di sini nih gitu ya kalau jendela mengambang dia disini ini ada bilah sisi pastikan teman-teman disini kalau misalkan ingin pada saat nanti bermain game itu ada bilah sisinya pastikan disininya tampilkan saat sedang bermain game ini wajib diaktifkan cuy ya ini wajib diaktifkan kalau selalu ditampilkan saya nggak diaktifin kenapa karena dia ini suka mengganggu cuy jadi saya matikan ya seperti ini saya matikan aja tapi saat bermain game dia nyala gitu ya itu yang kalian perlu teman-teman perhatikan Oke disini langsung saja kita coba lihat di game boosternya ya Nah di game boosternya disini ternyata dia untuk GPU settingnya dia tidak keluar ya gampang lah itu nanti tinggal diaktifin aja untuk di GPU settingnya masuk ke set edit GPU tuner underscore suitenya itu buat menjadi true teman-teman Oke nah sebelum lanjut ke gameplay disini saya akan perlihatkan terlebih dahulu ya untuk plugin layanan sistem yang saya pakai di Poco X3 Pro saya ini jadi teman-teman nanti bisa dicoba teman-teman ya Nah untuk plugin layanan sistemnya disini saya menggunakan versi ekor 47 teman-teman ya ekor 47 kemudian untuk Joyose nah ini untuk Joyose versi paling baru di bulan September teman-teman ya sebenarnya ada sih beberapa versi di bulan September tapi setelah saya coba tes yang terbaru ini di Poco X3 Pro itu nggak ngelimit performa cuy ini mantep sekali asli ngacir cuy di Poco X3 Pro nih bisa dicoba aja ya nah versi yang ini kemudian tadi ekor 47 dan security nya yang ekor 1.3 versi 8.1.7 cuy seperti itu ya Oke jadi disini langsung saja kita nanti masuk ke dalam gameplay daripada game Genshin Impact cuy kita coba tes ya Oh guys disini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact nah bisa teman-teman lihat disini dia bisa 60 58 fps teman-teman ya ini mantap banget cuy kita coba masuk ke dalam pengaturan kita masuk ke dalam setting ya nih ya kita coba setting tuh ya dia bisa ke 59-60 fps cuy mantap ya mantap banget sih ini ya kombinasinya keren Oke oke seperti ini tuh gameplay juga lancar banget enak banget ini mah ya ngacir cuy ya asli ya ngebut ini mah tuh kita coba ya kita cari yang ada musuhnya nih Oh ada sih dibawah teman-teman ya di bawah sana tuh ya eh agak lama berarti nih kita coba jalan dulu ya Nah temen ya ini lancar cuy nih ya tuh ya 4750 ya 48 53 fps tuh cocok ini macu stabil ini mah lancar cuy tuh kita coba ya nih kita coba battle disini nih betul ada musuh temen-temen coba betul ya gimana ya coba ah banyak musuhnya langsung aja kita coba lawan nah bumuh stabil cuy waduh Oh selesai sudah apa ini Oh ini yang kuatnya nih kita lawan aja windblade dia nggak mati ya coba gunakan ini ya Oh dia berubah tuh kita langsung aktifkan spesial api sama api nih Oke lancar temen-temen yang mantap ya wuh rasakan nih cuy mantap tuh door selesai cuy wuhu mantap ya oke kita coba lihat dia kembali lagi fpsnya ke-464849 ya tuh tuh ini malah lancar cuy segini malah lancar banget lihat enak banget ya tuh pokoknya uh kombinasinya ini recommended banget temen-temen ya recommended asli cuy ya bisa teman-teman coba nanti ya untuk kombinasinya link downloadnya nanti seperti biasa saya simpan di deskripsi ya Oke kita coba di game game selanjutnya temen-temen ya Oh guys disini kita coba tes game mobile Legends ya teman-teman kita coba atau dulu brightnessnya nih kita nyalain dikit nah gini disini untuk di bagian fitur bilas sinya dia mantap cuy aman ya dia bekerja dengan baik pengubah suaranya juga dia bisa ya cek 123 cek oke mantap ya aman cuy untuk fitur voice change nya kemudian untuk fitur voting window nya coba lihat disini ya voting window untuk Google Chrome juga bisa cuy mantul ya Google Chrome bisa nih mantap Widih malah ke exit timnya ya Nah ini dia temen-temen kita masuk lagi dan dia dalam bentuk balon ya ini kita klik dulu dalam bentuk balon jadinya nih tuh tinggal dibuka aja kalau misalkan kita ingin coba buka lagi gitu ya teman-teman jadi mantap sini ya bisa temen-temen coba gitu ya keren jadi untuk fitur-fitur di bagian sininya dia bekerja dengan baik ya Nah ini tuh gitu teman-teman ya oke kita coba disini ke gameplaynya kalau disini kita kedapat fps di 120 fps pastinya temen-temen karena di pengaturan ini sudah saya setting di Ultra dan Ultra cuy Nah kita coba lihat nanti di gameplay seperti apa Oke langsung aja ya nanti masuk ke dalam gameplaynya ya Oke Oyo disini kita coba nih ya ini ini mantep nih Oh kita coba ya ini stabil parah teman-teman ya ya bisa mempertahankan di seratusan fps 140 fps 120 fps jadi ini bener-bener worth it banget untuk security nya temen-temen bisa dicoba aja gitu ya ya teman-teman nanti kalau misalnya coba saya seperti biasa sertakan di deskripsi box untuk link downloadnya lihat ya di 116 117 kadang 120 fps cuy itu untuk di bagian ini ya fpsnya ini stabil mantap lihat ini keadaan rame juga dia aman cuy lihat tuh mantep ini ya tuh Oke legendary mantep temen-temen ya oke wuh kita kena target Oh my god oke kita bisa bertahan mantap wuh kita bisa bertahan cuy keren ya jadi ini rekomen banget security nya oke teman-teman mantap ya Oh guys itu tadi ya sudah saya coba tes gaming ya cukuplah dua game itu dan ini worth it cuy bisa teman-teman coba untuk security nya ya versi 8.1.7 kemudian plugin layan sistem versi ekor 47 dan Joyose ekor 92 cuy ini mantul cuy ya Oke itu aja teman-teman untuk reviewnya semoga ini bisa menjadi referensi buat temen-temen ingin coba dan untuk di device lain selain Poco juga bisa cuy asalkan HPnya Xiaomi ya Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke mantap sih langsung aja ya setemil